Intro Siapa sih yang tidak kenal dengan Taman Mati Rotasi? Fasilitas publik yang berada di kecamatan ujung kota Parepare, Sulawesi Selatan ini memang menjadi salah satu destinasi liburan keluarga di kota Parepare. Tidak hanya itu Taman Mati Rotasi menjadi tempat persinggahan bagi pengguna jalan yang melintas dari arah Makassar menuju ke sejumlah kabupaten baik di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat. Biasanya juga menjadi tempat peristirahatan bagi keluarga pemudik yang biasanya mengantar keluarga mereka ke Pelabuhan Nusantara Parepare. Taman Mati Rotasi sendiri memang membutuhkan pengawasan lebih. Beberapa bocah kerap tertangkap tangan di tempat ini sedang pelai dengan kaleng lem di tangan. Taman Mati Rotasi 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 sendiri memang sempat menjadi sorotan netizen di media sosial karena sampah yang berserakan dimana-mana. Hanya selang sehari pasca kondisi sampah berserakan viral di media sosial, taman ini langsung dibenahi pihak terkait. Jadi kita sudah ngecek Taman mati rotasi ini, Alhamdulillah sudah dibenahi yang kemarin sampahnya banyak banget itu udah dipungkut kayaknya. Cuma itu aja sih sebenarnya, memang tempat ini membutuhkan tempat sampah yang luar biasa, besar dan menarik supaya masyarakat yang berkunjung di sini tertarik untuk buang sampah di tempat sampah. Karena tidak ada cara lain, kalau misalnya tempat sampahnya biasa dan kecil, mereka tetap akan buang sembarangan. Banyak yang berpendapat Taman mati rotasi ini kekurangan tempat pembuangan sampah. Pasalnya beberapa gazebo yang disiapkan tidak memiliki tempat sampah. Jadi hanya selang beberapa hari setelah dibersihkan, sampah kembali terlihat di taman ini. Nah jadi di sekitar sini nggak ada tempat sampahnya. Misalnya setiap gazebo itu seharusnya ada tempat sampah, minimal satu tempat sampah. Supaya bersih. Awalnya setiap gazebo sudah pernah disiapkan tempat sampah. Hanya saja tempat sampah yang disiapkan dari galon bekas ini tentu saja tidak memadai. Dibutuhkan tempat sampah yang menarik perhatian untuk membangkitkan minat pengunjung membuang sampah pada tempatnya. Dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Timi Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!